oke untuk mempersiap waktu kita langsung aja ke TKP ini ya disini sudah disisikan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosok jadi hadapi dulu dia dengan senyuman ya semayapus solution biar apa ya betul biar ada inspirasi jadi gini kita baca dulu ya bareng-bareng yang sesuanya nih dalam sebuah perlombaan lari Oh jadi ada lomba lari Andi mencapai garis finis sesaat setelah aset Oke Dodi mencapai garis finis diantara aset dan Benny Oke Benny sendiri mencapai garis finis setelah johri ada johri ini ada ada lalu mau johri ini yang merupakan juara lomba lari tersebut Oh iya memang betul kan kemarin ya urutan masuk finalis kelima anak tersebut adalah blablabla A sekian-sekian B sekian nah dan seterusnya gitu ya Oke kawan-kawan dalam kesempatan kali ini sebetulnya untuk menyelesaikan soal ini perlu ketelitian gitu ya dan perlu kita juga latihan yang sering gitu anak kecepatan kita membaca juga berpengaruh kepada kesempatan kita menyelesaikan soal gitu sering kali sering sering kali kita membaca maka Insya Allah akan sering juga memudahkan kita juga dalam menyelesaikan soal yang kayak gini gitu sering terlatih dan sering membaca maka dengan demikian nantinya sering berapa poin pentingan itu dengan membaca nanti kita bisa mengambil beberapa poin-poin penting gitu ya yang terlebih lagi yang dibutuhkan oleh soal sehingga kita bisa menjawab soal dengan sesuai yang diharapkannya gitu ya Oke kawan-kawan sepertinya pertama kita akan mulai dulu dengan cara manual gitu ya cara manual caranya gimana ya udah kita pelan-pelan aja di sini Andi mencapai garis finish sesaat setelah aset berarti Andi setelah aset Andi setelah aset berarti posisinya aset dulu ya aset dulu baru Andi itu kan nah karena Andi setelah aset itu kan ya Andi setelah aset and then Dodi mencapai garis finish diantara aset dan Deni diantara aset dan Deni nah Dodi Dodi mencapai garis finish berarti Dodi diantara aset asetnya kan sebelah sini tadi ya aset Oke kita terus begini ya dan Deni ini berarti di sini nah diantara kan Oke ada lagi enggak Deni sendiri mencapai garis finish setelah Johri Johri yang merupakan juara lomba AB ini setelah Johri berarti ini setelah Johri gitu ya urutan masuk final skrim anak tersebut adalah berarti kalau begitu aset setelah aset siapa iya betul Andi nah kayak gini berarti urutannya Johri Deni Dodi ini Dodinya Dodi maksudnya aset dan Andi ini ada enggak Oh ada ya ternyata yang ayah coba cek Johri Deni sama Dodi sama aset dan Andi Oh betul berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang A gitu kawan-kawan ya jadi ternyata kalau kitanya membaca yang terhenti terus sajian membaca sering membaca dan juga berlatih dengan soal kayak gini maka Insya Allah kita pun akan dengan cepat memilihkan soalnya seperti ini nah lalu berikutnya ada cara cepatnya nih depasnya depasnya sebetulnya tetap saja untuk mencapai depas itu kita juga kan harus terbiasa dari latihan soal gitu depas akan gini ini depasnya depas ya belah nggak apa-apa depas gitu ya di sini dikatakan bahwa ini kalimat terakhir Johri merupakan juara lomba lari tersebut otomatis dong urutan finishnya itu dimulai dari Johri dulu kan Kenapa karena Johri merupakan juara lomba berarti Johri itu terdepan Johri terdepan lalu diikuti oleh teman-teman yang lainnya siapa misalkan siapa lagi siapa lagi dan siapa lagi dia ada empat orang lagi kan gitu ya udah kita cek di option ada nggak yang yang depannya itu adalah Johri Oh ada kebetulan satu enak berarti kalau gitu kalau cuma satu yang udah berarti jawabannya itu Johri sama nggak sama begitu kawan-kawan ternyata Oh cuman dipelototin aja kan enggak harus kayak tadi kan Oh ternyata Johri dari mana nah ini kata kuncinya nih Johri merupakan juara lomba gitu Oh berarti otomatis Johri itu yang terdepan yang lainnya ngikutin dan kebetulan di option cuman ada satu ya udah itu jawabannya gitu ansen enak enak-enak jiji sedih sedih mantap gitu ya makanya jangan don't judge people from his cover jangan melihat seorang tidak di luar biasa gitu ya soalnya memang menyeramkan eh ternyata kalau kita kerjakan eh seperti ini gitu Oke next number cu number yang terakhir ya dua sengah dua cukup ya mudah-mudahan bisa mengantarkan kita untuk bisa tidur dengan nyak gitu ya dan bisa mimpi dengan indah Oke next lanjut pertama ya udah kita hadapi dulu dia dengan senyuman semuanya plus a solution biar apa Iya betul biar ada inspirasi gitu kan kayak gini gaji Rani lebih besar dari gaji liman dan kaila Oke berarti Rani lebih besar dari liman dan kaila kaila terus aja begini ya Rani Rani ya Oke gaji Rika lebih besar dari gaji Rani Rika itu Rika lebih besar daripada gaji Rani Oke kalau berarti lebih besar dari Rani berarti otomatis kan liman juga ngikut liman bukan bener ya kaila Oke gitu ya urutan pemilih gaji ya pemilih pemilik mungkin ya pemilik gaji terbesar ke terkecil adalah bla 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 ya udah berarti Rani lebih besar dari liman dan kaila Rika lebih besar dari Rani liman kaila berarti ada empat orang kan berarti ya udah urutannya ini nah Rika Rani gitu kan kemudian liman kaila ah kaila oke walaupun disini tidak disebutkan ya bahwa kaila yang terkecil ada nggak disini kata lima nggak ada kan ya ini sebetulnya masih terdapatnya bisa kaila liman dulu terus kaila atau kaila liman Kenapa karena disini tidak dikatakan siapa yang terkecil ya hanya saja kita punya data bahwa gaji Rani itu lebih besar daripada gaji liman dan kaila artinya lebih besar dari mereka dua ini tapi kita tidak tahu liman itu lebih besar dari kaila atau kaila besar dari liman gitu ya udah berarti posisinya begini jadi yang ada harusnya kayak gini Rika terus Rani liman atau dan kaila atau nanti tetap ini Rika yang kedua itu Rani kaila oke kaila dan liman gitu ya bisa dua opsi ini nanti kenapa karena di liman kailanya tidak disebutkan besar mana ada nggak disini Rika Rani ada nih liman ada kaila Oh nah jadi urutan yang benar ada seperti ini gitu ya jadi ada dua jawaban nantinya kita cek di option ada nggak ternyata yang di option itu adalah yang dua-duanya ada sebetulnya Rika Rani liman kaila Rika Rani kaila riman ini betul sudah danya nah gitu ya terus gimana ya berarti kalau betul dua-duanya ini ini terjadi salah perhatikan gitu ini salah ngetiknya siapa yang ngetik saya lebih salah saya I'm sorry ya kawan-kawan ya jadi ini harusnya bukan bukan limanya di sini nih betul kerja nanti nanti kita tinggal memilih aja gitu ya kebetulan sini ada dua-duanya I'm sorry ya tidak terlalu cepat-cepat dari ngetiknya gitu harusnya riman di sini nah gitu kawan-kawan understand animation ingat-ingat ggis tadi tadi mantap di sini sudah sejikan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosro gitu ada kuat nggak ada yang ada soal ya pertama ya kita hadapi masalah dengan senyuman jadi semayapus ketikan ya semayapus nah solution berapa iya betul biar ada inspirasi gitu kan ya nih kata soal nih katanya soal memberitai kita memberitahu mungkin ya memberitahu atau memberitahu gitu ya bingung saya juga oke soal proyek pembangunan terdiri atas beberapa jenis proyek kecil gitu ya suatu proyek pembangunan terdiri atas beberapa jenis proyek kecil biar gak jenuh itu bahasanya ya bacanya gitu ya nih proyek A B C D E dan F proyek kecil ini berkaitan satu dengan yang lain sehingga tiap-tiap jenis pekerjaan diatur sebagai berikut aturannya seperti berikut gitu ya proyek B tidak boleh dikerjakan bersamaan dengan proyek D A A proyek A boleh dikerjakan bersama dengan proyek E oke proyek B hanya boleh dikerjakan bersama dengan proyek C proyek E dikerjakan jika dan hanya jika proyek F dikerjakan nah pertanyaannya nah pertanyaannya jika pekerja tidak mengerjakan proyek C maka bla 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 A sekian B sekian C dan seterusnya gitu ya nah kawan-kawan untuk menyelesaikan soal C perti ini gitu sebetulnya kita langsung aja ke aturan yang diberikan kayak ini nih ini kan aturannya nih aturan langsung aja ke aturan katanya proyek B tidak boleh dikerjakan bersamaan dengan proyek D berarti B A A tidak boleh bersamaan dengan D gitu aja tulisnya B tidak boleh dikerjakan bersamaan dengan D berarti gak boleh sama-sama A boleh dikerjakan bersama dengan proyek E berarti A boleh sama-sama dengan E berarti A sama dengan E gitu aja B hanya boleh dikerjakan Bersama dengan proyek C Jadi B itu Boleh dikerjakan bersama Dengan proyek C Bersama Proyek C Proyek B hanya boleh dikerjakan Bersama dengan proyek C Jadi bersama ini Bersama Artinya saling berkaitan satu sama lain B ini harus dikerjakan bersama dengan proyek C Proyek E dikerjakan Jika dan hanya jika proyek F dikerjakan E dikerjakan Jika dan hanya jika Proyek F dikerjakan Nah Di sini dikatakan bahwa pekerja Tidak mengerjakan proyek C Berarti kalau tidak mengerjakan proyek C gimana nih Berarti yang ini kan Kita tinggal cek ke sini Ke aturan yang diberlakukan C itu ada di sini Kalau C tidak dikerjakan berarti Ngaruh kemana nih Katanya berarti di sini adanya Masalahnya ada di sini nih Proyek B hanya boleh dikerjakan Bersama dengan proyek C Oh otomatis dong Kalau C tidak dikerjain B juga tidak dikerjain Berarti jawabannya adalah Yang tidak mengerjakan B Ada tidak di sini E F B Oh ini nih C ya B B nih Pekerja tidak akan mengerjakan proyek B Oh ini berarti yaudah Jawabannya yang paling tepat adalah Yang C begitu kawan-kawan Unsend? Minap-minap? Jadi tadi tadi Mantap gitu ya Nah yaudah kita coba cek Coba Pekerja tidak akan mengerjakan proyek E E itu tidak ada kaitannya E itu ada kaitannya dengan A gitu ya Proyek A boleh dikerjakan Bersama dengan proyek Tidak ada kaitannya sebetulnya nih Nah ya itu Kemudian F Pekerja tidak akan mengerjakan proyek F F itu nih Dikerjakan jika Nah jika F dikerjakan Kalau E tidak dikerjakan Baru F tidak dikerjakan Gitu Ini kalau begini Jika sembuh makan peti Gak nyambung B gitu ya Ini enggak juga Ini enggak juga Kemudian Pekerja tidak mengerjakan proyek D Proyek D itu kan Bebas Proyek D itu yang penting Tidak dikerjakan bersama Dengan B gitu Berarti enggak ngaruh Ini jika sembuh makan sukro Gak nyambung Bro gitu ya Pekerja tidak akan mengerjakan proyek A Mana? Pekerja tidak mengerjakan proyek A Proyek A itu kan ini Proyek A boleh dikerjakan Bersama dengan proyek E Nah enggak ngaruh Sebetulnya ini juga Berarti yang E juga Tidak memenuhi Oh jadi yaudah Kalau begitu Jawaban yang paling tepat Itu adalah yang C Begitu Kauan-kauan Understand Any question Minap-minap Steady-steady Mantap Di sini sudah menyediakan sebuah masalah Namun apapun masalahnya Mimunya T buat to sosok Selalu hadapi masalah dengan seniman Jadi semai Pus Solusion Biar apa? Iya betul Biar ada inspirasi Gitu kan ya Jadi gini nih So ini sebetulnya Harus kita baca Pertanyaan kayak gini Kita baca baru-baru Mau tanya bang? Boleh Ini cara jawabnya gimana ya? Oke Pertanyaan Ayasa Jarin dan Sasebira Dalam mahasiswa Baru di sebuah-sebuah Mereka patungan Membeli buku Sepuluh buku Yang menjadi Jadi kawan-kawan Di sini harus Kita harus rajin Sambil berlatih Untuk membaca Agar nanti kita Pada pelaksanaannya Terampil Dalam membaca soal Yang diberikan Sehingga kita juga Bisa dengan cepat Memilah dan memilih Poin-poin yang penting Untuk kita jadikan kata kunci Dalam menjawab soal yang diberikan Gitu ya Kawan-kawan Sebetulnya untuk soal kayak gini Ini Ini untuk Ini bisa dibaca juga Gak masalah nih Ini Jadi kita langsung ke kata kuncinya Ke syaratnya Biasanya ada surit Surit ya Ada syarat Ada peraturannya Nih Di sini ada aturan Yang harus kita ikuti Ya Biar apa? Biar gak tersesat gitu Makanya kita harus ikut aturan ya Jangan melawan aturan Bahaya Aturan itu ada untuk Dilanggar Bukan ya Aturan itu ada untuk diikuti Ketika kita tidak mengikuti aturan Maka bersiaplah Nanti tersesat nih Jadi kita harus ikuti aturan Aturnya apa? Nih katanya Katanya Buku O Harus dibaca Tepat setelah buku N Selesai dibaca Artinya O setelah N Berarti O Berarti kalau begitu Kata kunci yang pertama Atau syarat yang pertama adalah O dibaca setelah N Tapi setelah N Harus ke O Kita Sepakat ya Untuk Karena di sini bertepatan Artinya Setelah N harus ke O Wajib ini Maka di sini saya gunakan panah Artinya setelah N harus ke O Gak boleh diselang oleh siapapun O Misalkan P Ki Gak boleh gitu ya Jadi harus ke O aja Makanya Kita sepakat pakai panah Artinya dia harus langsung ke O Buku O dibaca Tepat setelah buku N dibaca Jadi N dulu dibaca Baru ke O Oke Yang kedua apa? Buku G merupakan lanjutan dari buku P Buku G Buku G Lanjutan dari buku P Berarti P dulu P lalu dilanjut ke G Berarti gini Sama dia juga harus nih Karena setelah P ke G Karena G itu lanjutan dari P Jadi kalau kita selesai membaca P Maka harus dilanjut ke G Gitu Karena lanjutan Gitu Jadi wajib juga hukumnya Gitu ya Oke Berikutnya Aturan yang ketiga Buku I J H M Harus dibaca secara berutan Nah Untuk katsus ini Buku I J H M Harus dibaca secara berutan Ini ada dua kemungkinan Sebetulnya Kemungkinan pertama Itu memang harus seperti I J H M Gitu ya Buku yang ketika kita baca I Berarti harus J Setelah J Kita harus ke H Setelah H Setelah H ke M Ada juga kemungkinan yang kedua itu Kita harus membacanya secara Berurutan alfabetis Gitu Jadi Berarti dimulai dari H dulu H Ke I Ke J Ke M Gitu Nah namun Saya disini lebih cenderung kesini Berurutan disini Lebih cenderung ke alfabetis Kenapa Karena disini Buku I J H M Ada koma Nih Artinya kan Buku I Koma Buku J Artinya buku I Koma Kalau ada koma itu Buku J Koma Maksudnya buku H Dan buku M Harus dibaca secara berutan Berarti kalau begitu secara alfabet Berarti ini Dibulai dari H dulu H Koma I Koma J Koma Dan M Nah disini saya sengaja pakai koma Kenapa Karena artinya setelah H Itu kita bisa diselang dulu Dari H ke N Terus ke O Baru ke I Gitu Dari H ke PG dulu Baru ke I Nah kenapa Karena nanti ini Tidak wajib Tidak harus selalu Tidak harus beda dengan ini Beda dengan N ke O Tepat kan Setelah N tepat Harus ke O G Setelah P lanjutan G lanjutan dari P Gitu kan Kalau dia boleh diselang Gitu ya Jadi nanti boleh begini Kasusnya boleh H dulu Lalu ke N Ke N O Gitu ya Baru I Gitu ya 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 Atau misalkan Boleh diselang dulu Misalkan dari H Langsung ke K dulu Baru ke I Gitu ya Tetap H Gitu ya Gitu ya Oke Aturan yang keempat Gimana nih Aturan yang keempat itu Adalah buku N Nih Nih tadi nih Buku N nih Dibaca sebelum buku P Buku N Dibaca Sebelum buku P Berarti N dulu kan Buku N dibaca sebelum P Berarti N dulu baru P Nah Gitu kan ya Buku N dibaca sebelum P Dimana nih Berarti N Tapi kan ini gak wajib Harus begini ya Ini pokoknya begini Berarti koma Pake koma Bukan panah Gitu N P Dimana kita tahu Bahwa setelah N Harus O dulu kan Setelah N itu harus ke O dulu Nah Baru ke P Berarti ini Nah gitu Dan setelah P harus ke G Nah gitu Jadi urutannya yang sebetulnya begini Jadi dari N dulu Baru ke O Pokoknya si P ini Harus setelah N Ini kan setelah N Kan gitu ya Nah next Jarin Itu kan membaca Buku N Di minggu ke pertama Dan buku G Di minggu ke 8 Oh berarti nanti akan ada Beberapa minggu Untuk mereka membaca Ini berarti karena bukunya ada 10 Berarti 10 minggu nih Berarti minggu ke 1 Nih kita pake ini aja dulu ya Pake tabel sebetulnya ya Tapi kalau misalkan mencinta waktu Yaudah cukup pake Angka aja ya Artinya Satu ini minggu ke 1 Minggu ke 2 Minggu ke 3 Minggu ke 4 Minggu ke 5 6 7 8 9 10 Kan ada 10 buku Berarti 10 minggu Nah disini jarin Jarin apa katanya Jari itu membaca buku N Di minggu pertama N disini N disini Oke Terus Dan G Buku G Di minggu ke 8 Berarti G disini Oke Setelah N Siapa tuh Harusnya kan Kalau kita tanyakan minggu ke 2 Siapa yang dibaca buku jarin Misalkan atau buku apa Berarti O kan Karena setelah N Terus ke O gitu Begitu juga disini nih Sebetulnya kalau ditanyakan Minggu ke 7 Yang dibaca jarin siapa P berarti ya P G Berikutnya Ayasa sekarang Ayasa Nih Ayasa Membaca buku P Setelah buku K Dan membaca Membaca Dan membaca buku L Di minggu terakhir O L di minggu terakhir Berarti di minggu 10 L Lalu dia membaca buku P Setelah buku K Membaca buku P Setelah buku K Berarti siapa dulu yang dibaca K dulu kan Oke Ketetan aja disini ya K Misalkan kita tulisnya Kebetulnya sudah ada nih Ayasa Membaca buku P Setelah K Berarti K dulu Baru P gitu kan Disini saya pakai komek Karena komek Koma Kenapa Karena tidak harus selalu Jadi boleh diselang dulu Setelah K ke M dulu Misalkan setelah K ke O dulu Ke N O dulu Baru ke P gitu kan ya Jadi gak ngaruh ke sini Gak ngaruh ke sini Oke berikutnya Siapa Salsabila Salsabila Nah gimana kalau Salsabila Salsabila itu membaca buku O Di minggu keempat Oh berarti O disini Nampak terus Di minggu keempat Dan membaca buku P Setelah buku M Oh ada aturan Dia membaca buku P Setelah buku M Oh berarti M dulu Baru P gitu kan ya M P Nih Salsabila tuh Kalau mau baca buku P Itu setelah M gitu Nah Pertanyaannya apa Buku yang dibaca Salsabila pada minggu pertama adalah Oh berarti yang ini Nah kalau ini Berarti kita kerja mundur ke sini Nah Kita tahu bahwa O itu Dibaca setelah N Kan harus bertepatan Oh berarti disini Minggu ketiga itu N Nah wajib Berarti Tiga dua lagi nih Karena yang ditanyakan Atal adalah minggu pertama Yaudah berarti disini Nih Kalau saya isi disini M Karena Karena gak ada aturan kan Bahwa setelah O itu harus Harus siapa Enggak kan Kecuali paling ke PG nih Hmm ke PG nih PG disini bisa disimpan disini kan Nah otomatis dong Yang dua ini bisa diisi oleh siapa Oleh K Sama L Udah Atau nanti bisa Yang kedua Kemungkinan dua Ini bisa ditukar nih Karena ini gak ada aturannya nih K dan L itu gak ada aturannya Boleh dengan L Atau M Bebas gak ada aturan Ini K Ada aturan di Ayasad Tapi gak ngaruh ke yang lain Ini Oh yaudah berarti Kalau begitu Buku yang kemungkinan Bisa dibaca oleh Salasabila di minggu pertama Itu antara K Dan L K Atau L Udah selesai deh Berarti kalau begitu siapa Oh ternyata jawaban yang berdepan Adalah yang A Gitu kawan-kawan Ya Iji gak Iji lah Steady-steady Mantap Gitu kan Soalnya kamu gak percaya Kalau posisi yang ini Misalkan K L dulu N O Berarti misalkan saya pakai M Disini boleh gak Boleh karena gak ada aturan Nah M dulu Nah setelah M kan dia baca P P ke P Tuh Lalu ke G Tuh Bentrok dengan atas Gak bentrok kan Gak bentrok Boleh Atau yang kedua Kalau saya pakai L Dulu yang di depan Tetap ini N O Turun Disini Kemudian misalkan L K Ini kan ganti oleh K Bisa K dulu L K Disini K Misalkan K Itu kan diganti sama saya Lalu disini tetap M Kan gak Gak ngaruh Karena ini kan beda posisinya Ini ada beberapa formasi Gitu ya Jadi ini Bisa formasi K L N O M P G Bisa L K L K Ditukar disini Hanya K dulu Ini K ada K ya L K Sorry Saya coba L K Ditukar aja ini dulu Formasi yang kedua L K N O Ini tetap Dan seterusnya Tuh kan gak Berentuk dengan yang lain Oh yaudah Berarti kalau begitu Jawabannya yang cepat Ada yang A Gitu kawan-kawan Jadi ini gak harus Diputunya ya Ini hanya jebakan Gatman saja Gak usah fokus kesini Fokus kesini Karena kita tujuannya Mencari minggu pertama Yaudah minggu pertama Kita fokusnya Begitu Understand Understand Minap-minap Steady-seri Mantap Intro 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 Intro